DPW Kapten Indonesia Problematika tenaga kerja Indonesia memang tak ada habisnya Ada saja masyarakat yang kerap tergoda bujuk rayu calo-calo TKI Yang menjanjikan gaji tinggi dan hidup enak kerja di luar negeri Mereka rela menyeberang ke negeri jiran Melalui jalur tidak resmi demi memperbaiki hidup Walaupun akhirnya kenyataan pahit justru kerap didapat Karena masih banyak kejadian miris menimpa para pahlawan devisa Maka dibentuklah DPW Komunitas Penyedia Tenaga Kerja Internasional Atau Kapten Kalbar Pada minggu malam, tak hanya itu 14 DPC di kabupaten dan kota yang ada di Kalbar juga telah dilantik Dengan adanya DPW Kapten di Kalbar DPW berkomitmen untuk menciptakan lapangan kerja yang layak untuk masyarakat Selain itu menciptakan tenaga yang siap bekerja Dengan memahami bidang-bidang yang dikendaki Oleh karena itu dengan keberadaan Kapten di Kalimantan Barat ini Kami sebagai pengurus DPW Kalbar Tetap mendukung apa yang telah diberikan kepada kami Dan ketiga Kami akan menciptakan Lapangan-lapangan pekerjaan apa yang disampaikan oleh DPW itu Nah ini tidak terlepas Kami harus membangun kerjasama Baik dengan pemerintah Maupun dengan instasi terkait Karena ini menyangkut suatu pekerjaan Demi kepentingan masyarakat Kalimantan Barat Mudah-mudahan ke depan Masyarakat Kalimantan Barat ini tidak ada lagi yang menganggur Selesai melantik DPW Kalbar Abdul Rauf Ketua DPP Kapten berpesan terhadap seluruh anggota Untuk terus memberikan edukasi Kepada masyarakat terkait tenaga kerja Mengingat Kalbar daerah yang sangat dekat dengan negara tetangga Sehingga menjadikan kesempatan besar Masyarakat pergi melalui jalur ilegal Hadirnya Kapten kami menawarkan kepada solusi untuk Kalbar Ada 2.000 per kabupaten kota Kuota Kapten sementara Artinya ada 24.000 dari 170.000 Pengangguran dalam waktu dekat ini Kami akan selesaikan di Provinsi Kalimantan Barat ini Kapten akan bertanggung jawab kuncu menyelesaikan masalah itu Terutama yang ada kaitannya di perusahaan-perusahaan Dan kami hadir tidak akan pernah membawa pekerjaan Dengan cara jual kucing dalam karung Kami akan transparan Memberikan penjelasan kepada anak Bahwa pekerjaan kamu ini Pemilik perusahaan ini Jenis kerjanya ini Untuk sementara ada 5 pekerjaan yang kami buka Dari 120 perusahaan di Malaysia Septa Pond TV memberitakan